Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kembali lagi bersama Bu Amel dalam video pembelajaran yang insyaallah bermanfaat Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang otot manusia Tapi sebelum itu Bu Amel mau kalian menyiapkan buku paket dan alat tulis Anak-anak, tahukah kamu bahwa tubuh manusia itu dapat bergerak karena memiliki otot dan tulang loh Jadi otot menggerakkan tulang sehingga kita dapat bergerak Kalau otot dan tulang mengalami masalah, jadi kita pun geraknya tidak leluasa Otot dan tulang yang sehat merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa Sudahkah kalian berdoa untuk diberi otot dan tulang yang sehat dan kuat? Otot pada manusia Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif Banyak sekali fungsi otot pada manusia Di antaranya melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat, memegang, menggenggam, dan menggerakkan jantung untuk dapat memompah darah Lalu juga bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh Karakteristik otot manusia Ada tiga macam karakteristik otot manusia Yang pertama kontrabilitas yaitu kemampuan otot dalam berkontraksi Yang kedua ekstensibilitas yaitu kemampuan otot dalam berrelaksasi Dan yang ketiga elastisitas yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berrelaksasi Macam-macam otot manusia Ada tiga jenis otot manusia Bisa dilihat pada gambar Yang pertama ada otot polos Otot polos itu disebut juga otot tidak sadar Karena bekerjanya tidak tanpa pengetahuan kita Jadi otot polos berada pada alat pencernaan kita Bentuknya seperti runcing, gelondong runcing dan tengahnya menggelembung Lalu yang kedua ada otot lurik atau otot rangka Otot ini disebut juga otot sadar Jadi digerakannya secara sadar Otot lurik biasanya ada di alat gerak kita Misalnya ada di lengan kita Jadi bentuknya adalah silindris dan memanjang Lalu yang terakhir ada otot jantung Otot jantung pastinya terletak di jantung Dan otot ini bekerja secara terus menerus Tanpa istirahat, tanpa berhenti Kapan berhentinya? Ketika sudah meninggal Otot ini berbentuk silindris Bisa dilihat pada gambar Dan memiliki percabangan Lihat ya, ini suka keluar diulangan Jadi gambar ini harus diingat-ingat ya Nah, materi yang terakhir adalah Macam-macam gerak otot Macam-macam gerak otot ini ada tujuh macam Yang pertama ada ekstensi Yaitu gerak meluruskan Contohnya nih, meluruskan lutut, siku, dan ruas jali kalian Yang kedua ada depresi Yaitu gerak menekan ke bawah Yang ketiga ada pronasi Yaitu gerak memutar lengan Sampai telapak tangan kita itu menelungkup Yang keempat ada abduksi Yaitu gerak menjauhkan Yang kelima ada supinasi Yaitu gerak yang memutar lengan Hingga telapak tangan kita menengadah Yang keenam Ada adduksi Yaitu gerak mendekatkan sumbu tubuh kita Yang ketujuh ada fleksi Yaitu gerak membengkokkan Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut kita Nah, gerakan-gerakan itu semua Bisa kita aplikasikan Kedalam gerakan senam kita Supaya badan kita tetap sehat dan bugar Bu Amil punya tugas nih buat kamu Dibaca baik-baik ya tugasnya Dan kerjakan di kertas HVS, buku gambar, atau kertas polos lainnya Jangan lupa dibeli warna Dan kesesuaian gambar atau gambar objek sama judulnya Itu Bu Amil pasti perhatikan untuk nilainya Ya, perhatikan Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini Tetap semangat, walau terpisah oleh jarak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh